. Regulasi digital, IMO Indonesia desak Dewan Pers akomodir semua atau bentuk lembaga baru. Jakarta, TV Riau Bangkit, Ketua Umum Ikatan Media Online, IMO Indonesia, Jakob F. Ismail mendesak Dewan Pers untuk merangkul seluruh organisasi pers dan media online di Indonesia yang belum terverifikasi non-unsur. Jangan Dewan Pers hanya mengakomodir organisasi pers media-media online yang sudah terverifikasi unsur saja, sedangkan yang belum seperti dianaktirikan. Ini namanya tebang pilih dan berlaku tidak adil kepada seluruh konstituen Dewan Pers, kata Jakob di Jakarta, Sabtu 25.2. Menurut Jakob, posisi Dewan Pers ibarat orang tua yang memiliki tanggung jawab dalam mendidik dan membina seluruh anggota keluarganya. Dengan begitu, sebagai orang tua yang baik, ia mesti punya rasa kepedulian dan beban tanggung jawab yang sama dan adil terhadap semua, bukan hanya sebagian saja. Ini yang kita sayangkan selama ini dari Dewan Pers. Di tengah tumbuh dan berkembang pesat media berbasis online di tanah air, justru Dewan Pers tidak punya instrumen yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan konstituen. Akhirnya, yang terjadi adalah pengingkaran terhadap pengakuan keberadaan media-media online yang dicap tidak terverifikasi. Ini bahaya, ujar Jakob. Situasi tersebut mengeruak setelah Presiden memberikan instruksi cepat perihal regulasi baru untuk dapat mengimbangi platform digital asing yang saat ini tengah berkembang pesat dan berhasil merauk 70 persen belanja iklan nasional. Sebagaimana diketahui industri pers yang dekat dan memiliki spektrum yang sama dengan itu adalah media online. Adapun disinyalir saat ini tengah terdapat dua draft perpres yang berbeda yakni, kewenangan tersebut tetap ada di Dewan Pers dan atau dibentuk lembaga baru bernama Badan Pelaksana Perundingan Remunerasi Perusahaan Pers dan Platform Digital yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana. Bila dicermati kedua perpres memiliki substansi yang berbeda. Beberapa poin substansi dapat dilihat, misalnya secara kelembagaan yang menaungi lembaga pers dan platform digital yang sedang marak. Bagi perpres yang diajukan Dewan Pers, kewenangan pengaturan pembinaan dan pengawasan lembaga pers dan platform digital tetap berada di bawah institusi Dewan Pers sebagai lembaga penaung. Sementara, perpres yang lain mengusulkan agar dibentuk lembaga baru independen non-pemerintah yang melakukan proses perundingan dalam pemenuhan hak perusahaan pers dan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital. Adapun lembaga baru ini anggotanya terdiri dari unsur konstituen Dewan Pers, industri pers dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, untuk penetapan perusahaan platform digital menurut perpres yang diajukan Dewan Pers, dalam pasal 5.1 disebutkan bahwa perusahaan platform digital ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan kehadiran signifikan dari perusahaan platform digital di Indonesia. Kemudian, pada pasal 6 tata cara dan mekanisme pengukuran kehadiran signifikan perusahaan platform digital sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 ditetapkan oleh Dewan Pers setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Sementara, perpres non-Dewan Pers, dalam pasal 6, menyebutkan, badan pelaksana dapat menetapkan satu atau lebih perusahaan platform digital yang memiliki layanan platform digital tertentu sebagai pihak yang diberi kewajiban untuk mencapai kesepakatan remunerasi dengan perusahaan pers. Dari perbedaan argumentasi kedua perpres dapat ditarik benang merah bahwa kedua usulan regulasi memiliki titik tekan berbeda dalam hal tanggung jawab kerjasama antara lembaga pers dan perusahaan platform digital. Yang satu menekankan agar tanggung jawab itu tetap pada Dewan Pers, sedangkan yang lainnya menginginkan agar diserahkan kepada lembaga baru. Kaitan dengan itu, Yaakub berpandangan bahwa masing-masing perpres usulan memiliki plus minus yang patut dikritisi. Pertama, menurut dia, untuk perpes yang diajukan Dewan Pers belum terlihat adanya itikat untuk memberi ruang lebih kepada organisasi pers yang belum terverifikasi non-unsur dalam memperjuangkan nasib dan kepentingannya. Dari awal kita harapkan agar Dewan Pers minimal memberi ruang kepada konstituen non-unsur agar ikut menentukan arah kebijakan pers maupun beragam kepentingan lainnya. Minimal, Dewan Pers membuat kluster khusus bagi media-media non-unsur dalam hal hak dan kewajiban sebagaimana yang selama ini diperoleh media-media yang telah terverifikasi. Singkatnya, kita ingin agar Dewan Pers mengakui dulu di kehadiran media-media non-unsur ini agar memiliki hak dalam menyambung hidupnya melalui kerja sama dengan industri platform digital, meskipun haknya tidak harus sama dengan yang sudah terverifikasi, tandasnya. Jadi sekiranya saja kewenangan tersebut tetap ada pada Dewan Pers tentunya harus diimbangi oleh manfaat signifikan yang dapat diperoleh serta dirasakan secara langsung oleh konstituen yang selama ini belum dan tidak terakomodir oleh Dewan Pers. Sebab kata dia, jika tidak kewenangan yang akan bertambah besar tersebut bisa menjadi mubazir dan tidak memberikan masalah kepada konstituen khususnya di sektor online. Menanggapi dinamika draft perpres tersebut, staf khusus hukum Wakil Presiden Republik Indonesia Firman Wijaya mengatakan pihaknya lebih cenderung mendorong rumusan rancangan perpres yang akomodatif, responsif, progresif serta antisipatif. Tentunya dengan model keseimbangan dan kendali regulatif dengan triangle model konstituen Dewan Pers, industri pers dan tokoh masyarakat, kata Fiman. Alasan Firman mengapa mendukung konsep triangle konstituen sebagaimana terdapat dalam perpres non-Dewan Pers lantaran konsep tersebut jauh lebih realistis dibandingkan dengan yang diajukan Dewan Pers. TV Riau Bangkit